Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji sata syukur marilah kita panjatkan Gadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita berwari unikmat Tidak lupa pula Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarganya beserta sahabat Semoga kita semua Mendapatkan syafatnya Dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti Dan yang saya hormati Dosen pembimbing Dr. Kamsina MPDI Sebagai dosen mata kuliah ini Sebelum memulai diskusi Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Akin Musafar Dari Universitas Islam Al-Auddin Makassar Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas materi dari Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya Pembahasan yang pertama Yaitu metode dalam pendidikan Islam Yang kedua yaitu Berkenalan dengan pesantren Madrasah dan sekolah Yang ketiga yaitu Gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Islam Menurut Asyumardi Asrah Yang keempat yaitu perspektif Pembaruan pemikiran dan gerakan Dalam Indonesia kontemporer Yang kelima yaitu guru dalam pendidikan Islam Yang keenam yaitu filosofi pendidikan Seumur hidup dalam berbagai perspektif Dan yang terakhir yaitu Riset mini tentang program studi pendidikan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiah Keguruan Universitas Islam Negeri Manhats berarti sistem Dan wasilah berarti sarana atau perantara Dengan demikian Kata yang paling mendekati adalah tarika Metode juga berasal dari kata meta Yang berarti melalui Dan hodos yang berarti jalan atau cara Ada pun pendekatan dalam metode yaitu Pendekatan agamis Pendekatan biologis Pendekatan psikologis Dan pendekatan sosiologi Metode mempunyai beberapa prinsip Diantaranya yaitu Metode harus memanfaatkan Teori kegiatan mandiri Yang kedua yaitu Metode harus memanfaatkan Hukum pembelajaran Yang ketiga yaitu Metode harus berawal dari apa Yang sudah diketahui peserta didik Metode mempunyai aspek dalam tujuan Ada apa tujuannya Yaitu Membentuk manusia didik Menjadi hamba Allah Mengabdi kepada semata Yang kedua yaitu Bernilai edukatif yang bersumber daripada Al-Quran Yang ketiga yaitu Berkaitan dengan motivasi dan Kedisiplinan sesuai ajaran Al-Quran Yang kedua yaitu Metode belajar Dalam mengajar Tentu mempunyai metode Ada pun metode mengajar Dalam pendidikan Islam Di antaranya yaitu Metode cerama Metode cerama Peluncuran produk baru Kolaborasi antar departemen Metode pemberian tugas Metode demonstrasi Metode eksperimen Metode kerja kelompok Metode kisah Metode amsal Dan metode targib dan tarhip Jika kita mempunyai Metode dalam mengajar Maka kita juga harus Punya teknik dalam mengajar Ada pun tekniknya yaitu Mendidik melalui keteladanan Yang kedua yaitu Mendidik melalui kebiasaan Yang ketiga Mendidik melalui nasihat dan cerita Yang keempat yaitu Mendidik melalui disiplin Yang kelima yaitu Mendidik melalui partisipasi Dan yang keenam yaitu Mendidik melalui pemeliharaan Lanjut ke Pembahasan Atau materi yang kedua Yaitu Berkenalan dengan Pesantren Madrasa Dan sekolah Yang pertama yaitu Pengertian Pesantren Atau pesantren adalah Sebuah lembaga pendidikan Islam Tradisional Yang para siswanya Tinggal bersama Dan belajar Di bawah bimbingan guru Yang lebih dikenal Dengan sebutan Kiai Dan mempunyai asrama Untuk tempat Menginap Santri Madrasa adalah Sekolah atau pergeruan Yang didasarkan pada agama Islam Pada agama Islam Sedangkan Jenjanya ada Madrasa Ibtidaya Yaitu sekolah agama Islam Tingkat dasar SD Madrasa Sanawiyah Yaitu sekolah agama Islam Pada tingkat Meningah SMP Dan madrasa Aliyah Yaitu sekolah agama Islam Pada tingkat Meningah Atas Yaitu SMA Sedangkan sekolah Salah satunya Memiliki arti Bangunan Atau lembaga Untuk belajar Dan mengajar Serta tempat Serta tempat Menerima Dan memberi pelajaran Serta salah satu Dari beberapa Arti lainnya Yaitu Usaha Menuntuk Kependayang Ilmu pengetahuan Pelajaran Pengajaran Sedangkan secara khusus Sekolah agama Diartikan Sebagai sekolah Yang memberikan Pendidikan Dalam bidang Keagamaan Selanjutnya Yaitu Perbedaan Perbedaannya Yang pertama Yaitu Ada di kurikulum Yang kedua Yaitu Kegiatan belajar Pesantra Lebih padat Dibandingkan Sekolah unggung Yang ketiga Yaitu Santri Ditanamkan Pendidikan Ahlak Lebih dalam Yang keempat Yaitu Santri Tinggal Di Asrama Yang kelima Yaitu Santri Diajarkan Untuk Memiliki Sifat Mandiri Dan Disiplin Lanjut Ke materi ketiga Yaitu Jagasan Jagasan Dan Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Asyumardi Asrah Yang pertama Yaitu Biografi Asyumardi Asrah Lahir Di Lubuk Alung Sumatera Barat Pada Tanggal 4 Maret 1955 Pendidikan Yang ditempunya Meliputi Fakultas Tarbiah Iain Jakarta Pada Tahun 1982 Master Of Art MI Pada Departemen Bahasa Dan Budaya Timur Tengah Columbia University Tahun 1988 Master Of Philosophy MPIL Pada Departemen Sejarah Columbia University Tahun Tahun 1990 Dan Doktor Of Philosophy Degree PhD Tahun 1992 Dengan Disertai Berjudul The Transmission Of Islamic Reformation To Indonesia Network Of Middle Eastern And Malay Indonesia Ulama In The 17th And 18th Centuries Yang kedua Yaitu Tujuan Pendidikan Islam Tujuan Pendidikan Islam Menurut Asyumardi Asrah Yalah Terbentuknya Kepribadian Utama Berdasarkan Nilai-nilai Dan Ukuran Islam Tetapi Seperti Pendidikan Umum Umum Lainnya Tentunya Pendidikan Islam Tidak Terlepas Dari Tujuan-Tujuan Yang Lebih Bersifat Operasional Sehingga Dapat Dirumuskan Sehingga Dapat Dirumuskan Tahap-Tahap Proses Pendidikan Islam Mencapai Tujuan Yang Lebih Jauh Yang Ketiga Yaitu Kurikulum Pemikiran Dan Pemberuan Asyumadi Asrah Asyumadi Asrah Menyatakan Bahwa Kurikulum Merupakan Pencapaian Tujuan-Tujuan Yang Lebih Terperinci Lengkap Dengan Materi Metode Sistem Evaluasi Melalui Tahap-Tahap Penguasaan Peserta Didik Terhadap Berbagai Aspek Yaitu Kognitif Afektif Psikometrik Dan Ada Pemikiran Pendidikan Yaitu Demokritasi Pendidikan Islam Dan Modernisasi Pendidikan Islam Dan Menurut Asyumadi Asrah Dalam Pendidikan Islam Perlu Dikembangkan Strategi Pendekatan Ganda Dengan Tujuan Memadukan Pendekatan Situasional Yang Kependek Dengan Pendekatan Konsepsual Yang Kepanjang Karena Perkembangan Islam Secara Manusiawi Selanjutnya Yaitu Materi Keempat Yaitu Perspektif Pembaruan Dan Gerakan Islam Dalam Indonesia Kontemporer Pendidikan Islam Dalam Realitas Perjuangan Umat Islam Untuk Mesejajarkan Pendidikan Islam Dengan Pendidikan Umum Sebenarnya Sudah Lama Dimulai Tetapi Hingga Saat Ini Pendidikan Islam Dapat Dikatakan Masih Harus Diperjuangkan Untuk Memujudkan Maksud Tersebut Lembaga Lembaga Pendidikan Umum Berdiri Dimana Dengan Gaganya Di Negeri Sedangkan Lembaga Pendidikan Islam Harus Berjual Sedemikian Rupa Agar Bisa Exis Secara Kualitatif Sebab Itu Lembaga Pendidikan Islam Belumlah Diananggap Sejajar Dengan Lembaga Pendidikan Umum Yang Kedua Yaitu Pembaruan Kelembagaan Pendidikan Jika Dicermati Inti Gagasan Soal Ujian Komprehensif Program Doktor UIN Jakarta Seperti Ikuti Pada Awal Tulisan Ini Maka Setidaknya Ada Empat Hal Yang Dapat Ditarik Di Dalam Yang Pertama Yaitu Kuliah Di Perguruan Tinggi Luar Negeri Lebih Mudah Kedua Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Lebih Markitable Dalam Mendapatkan Lapangan Pekerjaan Yang Ketiga Lebih Sulit Karena Banyaknya Mata Kuliah Yang Tidak Relevan Dan Yang Keempat Yaitu Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri Sulit Mendapatkan Lapangan Pekerjaan Dengan Begitu Disedari Bahwa Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Harus Berbena Diri Dan Melakukan Transformasi Untuk Menjawab Tantangan Zaman Yang Semakin Kompetitif Dan Kompleks Perguruan Tinggi Islam Dianggap Tidak Merket Lagi Dalam Menghadapi Persaingan Global Isu-isu Kontemporer Pendidikan Menurut Mendik Nas Bamba Sudip Yoh Pemerintah Memberikan Waktu 10 Tahun Mulai 2007 Bagi Para Guru Untuk Memenuhi Perseratan Sertifikasi Profesi Pendidikan Dengan Memiliki Gelar Serjana Serta Lulus Uji Sertifikasi Sebabnya Kelahiran Undang-Undang Guru Dan Dosen Yang Sudah Memasuki Tahun Kedua Itu Hingga Saat Ini Belum Juga Memberi Kesajeteraan Kepada Guru Dan Dosen Secara Nyata Lanjut Ke Materi Selanjutnya Yaitu Guru Dalam Pendidikan Islam Pengertian Dan Tugas Guru Adalah Orang Yang Pekerjanya Atau Mata Pencarian Profesinya Adalah Mengajar Dalam Bahasa Inggris Dikenal Dengan Istilah Teacher Yang Berarti Pengajar Dan Educator Yang Berarti Pendidik Ahli Pendidik Sedangkan Sedangkan Dalam Bahasa Arab Ada Beberapa Istilah Yang Menunjukkan Pengertian Guru Seperti Ustaz Mudaris Mu'alim Mu'adib Murabi Kata Kata Ustaz Berarti Guru Profesor Gelar Akademik Jenjam Di bidang Intelektual Pelati Penulis Dan Penyair Tugas Guru Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Mizan Al-Amal Yaitu Mengikuti Jejak Rasulullah S.A.W. Dalam Tugas Dan Kewajiman Memberikan Sesayan Terhadap Anak Didik Dan Menjadi Teladan Bagi Anak Didik Dan Menjaga Kode Etik Guru Yang kedua Yaitu Sifat Dan Kualifikasi Al-Abrasi Menyebutkan Bahwa Guru Dalam Islam Sebaiknya Memiliki Sifat Sifat Sebagai Berikut Yaitu Zuhud Bersitubuhnya Bersitjuannya Tidak Ria Tidak Memendam Rasa Denki Dan Iri Hati Dan Masih Banyak Lagi Menurut Ibnu Jama'ah Yang Dikutip Oleh Abdul Mujib Dan Yusuf Muzakir Etika Guru Dibagi Atas Tiga Macam Yaitu Etika Yang terkait Dengan Diri Sendiri Etika Terhadap Peserta Didik Dan Etika Dalam Proses Mengajar Setidaknya Ada Dua Kualifikasi Akademik Yang Patut Dimiliki Guru Yaitu Kualifikasi Pendidikan Formal Dan Kualifikasi Uji Kelayakan Keseteraan Kualifikasi Pendidikan Formal Adalah Kualifikasi Keserjanaan Yang ditempu Melalui Janjang Pendidikan Selama Empat Tahun Sedangkan Kualifikasi Kelayakan Dan Keseteraan Adalah Kualifikasi Akademik Yang Dibersyaratkan Untuk Dapat Diangkat Sebagai Guru Dalam Bidang Khusus Yang Sangat Diperlukan Tetapi Belum Dikembangkan Di Perguruan Tinggi Sebagai Suatu Profesi Guru Mesti Memiliki Lima Kompetensi Diantaranya Sebagai Berikut Yang Pertama Kompetensi Pedagogik Yang Kedua Kompetensi Kepribadian Yang Ketiga Kompetensi Sosial Yang Kepat Kompetensi Profesional Dan Yang Kelima Kompetensi Kepemimpinan Materi Selanjutnya Yaitu Filosofi Pendidikan Seumur Hidup Dalam Berbagai Perspektif Yang Pertama Yaitu Pengertian Istilah Pendidikan Dari Bahasa Yunani Yaitu Paedogagi Yang Berarti Bimbingan Yang Diberikan Kepada Anak Istilah Ini Kemudian Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Dengan Education Yang Berarti Pengembangan Atau Bimbingan Dalam Bahasa Arab Istilah Ini Sering Diterjemahkan Dengan Tarbiah Yang Berarti Pendidikan Pendidikan Seumur hidup Adalah Suatu Konsep Suatu Ide Atau Gagasan Pokok Yang Berarti Bahwa Pendidikan Tidak Hanya Berlangsung Selama Seorang Belajar Di Lembaga Pendidikan Formal Bahwa Seseorang Masih Dapat Memperoleh Pendidikan Kalau Ia Mau Setelah Ia Selesai Menjalani Pendidikan Formal Prinsip Pendidikan Hidup Didasari Atas Berbagai Landasan Aspek Tentang Urgensi Pendidikan Semur Hidup Meliputi Aspek Filosofis Aspek Psikologisis Aspek Sosial Budaya Aspek Ekonomis Aspek Politis Dan Aspek Teknologis Yang kedua Yaitu Pandangan Islam Tentang Pendidikan Seumur Hidup Alhamdulillah Uhlub Alimamin Al-Mahdi Ilal Lahdi Tuntutlah Ilmu Dari Buayan Sampai Ilal Lahat Sayangnya Kepopuleran Ajaran Pendidikan Seumur Hidup Dari Rasulullah Sudah Sempat Menggongga Perhatian Umat Islam Untuk Memprakarsinya Menjadi War Program Menambah Ilmu Setiap Saat Bermanfaat Bagi Kehidupan Manusia Yang ketiga Perspektif Dan Implikasi Pendidikan Semur Hidup Ditinjau Berdasarkan Beberapa Perspektif Yaitu Tinjauan Ideologis Tinjauan Ekonomis Tinjauan Sosiologis Dan Tinjauan Filosofis Tinjauan Teknologis Dan Tinjauan Psikologis Dan Pedagogis Selanjutnya Yaitu Materi Yang Terakhir Riset Mini Tentang Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiah Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Yang pertama Yaitu Sejarah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Dimulai Dengan Dibukanya Beberapa Jurusan Atau Program Studi Di dalam Lingkup Iain Alauddin Makassar Termasuk Tadris Pendidikan Bahasa Inggris Pada Masa Jabatan Rektor Iain Alauddin Makassar Prof Prof Dr Haji ABD Muin Salim Berdasarkan SK Rektor Nomor B1 2 SKPP 009 106 Tentang Pembukaan Jurusan Dan Program Studi Dalam Rual Lingkup Iain Alauddin Makassar Tertanggal Pada 3 September 2001 Surat Keputusan Ini Kemudian Dikuatkan Dengan Surat Keputusan Direktur General Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ 2269 2002 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Jurusan Tardis Pada Fakultas Terbiah Iain Alauddin Makassar Tertanggal Pada 16 Juli 2002 Berdasarkan SKBAN PT 06 70 SKBAN PT Akret S 4 2016 Status Program Tardis Bahasa Inggris Fakultas Tarbiah Kemudian Berubah Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Hingga Saat Ini Yang Kedua Yaitu Visi Dan Misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Visinya Yaitu Menjadi Program Studi Berreputasi Internasional Dalam Menghasilkan Tenaga Pendidik Bahasa Inggris Yang Berahlak Mulia Dan Berdimensi Multiliterasi Pada Tahun 20 Dan Dan Adapun Misinya Yaitu Menyelenggarakan Pendidikan Untuk Menghasilkan Tenaga Pendidik Bahasa Inggris Yang Berahlak Mulia Berdaya Saing Berjiwa Entrepreneurship Dan Berdimensi Multiliterasi Yang Kedua Yaitu Melaksanakan Penelitian Dan Inovasi Dalam Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Yang Bermanfaat Bagi Stakeholder Dan Menjadi Rujuk Internasional Dan Yang Ketiga Yaitu Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Yang Inovatif Dan Responsif Terhadap Perkembangan Zaman Dan Yang Keempat Yaitu Mengembangkan Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Skala Regional Nasional Dan Internasional Mungkin Itulah Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh